Kami di Aceh tahun 50-an, sampai awal 60, kalau motong sapi, motong lembu, kerbu, kambing, itu semua isi perut ditanam. Nggak dimakan itu. Limpanya, hatinya, ususnya, semua ditanam. Babatnya ditanam. Cuma diambil dagingnya sulang-pulang. Kami di Aceh begitu dulu. Sampai tahun 60-an, habis PKI meletus, mulai banyak orang Minang ke Aceh. Asal ada orang potong sapi, apa segala macam, mau ditanam. Eh, eh, jangan, ikut rancang. Jangan ditanam, ikut. Masya Allah. Diambil sama orang Padang, orang Minang. Orang Aceh, heran. Latusan tahun ditanam, dibawa. Tiba-tiba sore, datang orang Padang, orang Minang itu, bawa satu rantang. Sama orang Aceh itu. Nah, ini, apa ini? Oh, makanlah dulu. Khusus, dikari sama orang Padang. Keringat orang Aceh itu makan. Enak betul, apa? Itulah yang kau bukit, oh. Kata orang Aceh, kan? Apa? Enak kok. Sekarang orang Aceh. Sebijik benda ada lagi ditanam, semua dimakan. Ini gara-gara berguru semua orang Minang.